Nah ini bukti karunia Allah tak terhingga ini Jadi Allah itu mendatangkan rezeki itu tidak disangka-sangka Terus terang ini kenapa saya bikin video ini Kenapa saya posting nanti video ini Karena begini Sebanyak teman-teman saya penjual batu itu Selalu diremehkan sama orang Bahkan pernah Teman saya itu penjual batu Padahal batu permata Wah lebih hebat dari saya Asli sangat hebat Sake hebatnya dia Batu dia itu gak ada yang murah Paling murah itu 10 juta Jadi dia orang Arab Jadi dia ngelamar cewek Ngelamar cewek Ngelamar datang ditanyakan sama bapaknya Kerjaan kamu Apa nak Saya penjual batu Oh waduh kayak Apa ya Sangat tidak nyaman Sangat dilecehkan Wih seolah-olah Tukang batu itu Apa ya Tidak ada penghasilan Penghasilannya Tidak tetap Dan uangnya gak ada Wah Dia Sedih cerita sama saya Terus Saya bilang sabar Gini aja Nanti kita kerjain Jadi waktu itu Kan kebetulan Mertuanya ini Kenal saya juga Jadi Calon-calon Bukan mertua Gagal 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 Waktu itu Ditolak Ditolak Gara-gara Dia penjual batu Nah Kenapa saya Posting video ini Supaya Inspirasi Buat teman-teman Dan Buat yang Meremehkan Orang penjual batu Itu Gak melecehkan lagi Karena Terus terang Saya dulu juga Sangat dilecehkan Ya Saya berangkat Ke Surabaya Ini Tanpa Punya apa-apa Ya Bahkan Uang aja Hampir gak punya Kos aja gak punya Dibantu sama teman-teman Jadi Lima tahun Yang telah lalu Saya berangkat Ke Surabaya Itu gak Bawa batu Jadi batu Itu saya Di Martapura Itu kan ada Tempat Pendulangan Cempaka Jadi Jadi Di pendulangan Itu kita Ada kan Kadang orang Bekas Nyari Berlian Itu Apa Kerikil Kerikilnya Itu Batu-batunya Yang besar Itu Dikumpulkan Nah itu Kita Beli Beli Pak Numpang Beli ya Oh gak usah Kamu ambil aja Berapa biji Kamu ambil aja Kamu gak banyak Oh ya sudah Terima kasih Akhirnya kita gak Tegat juga Kita kasih uang Buat rokok Ini loh Pak Padahal kita dikasih Nah dengan modal itu Kita berangkat Ke Surabaya Jadi ini Menceritakan Sejarah saya Supaya apa Supaya orang Tidak meremehkan Sekecil apapun Penjual batu Itu Jangan pernah Diremehkan Karena Kuasa itu Allah Jadi kalau Allah Menghendaki Apapun bisa terjadi Jadi saya Sangat tidak Membayangkan Beli rumah Bahkan Buat makan Saya Gak bisa Apalagi sampai Mobil dua Rumah satu Kayak gini Ini saya Apa ya Bukan Tamar Enggak Cuma Saya Uh kemarin Saya Sangat tersentuh Cerita teman saya Dia penjual batu Diremehkan Direcehkan Sama orang Akhirnya dia Beli Beli mobil Beli mobil Expander Habis-habisan dia Akhirnya modal Dia kepake Saking Pengen Menunjukkan Sama Temannya Bahwa Ini loh Penjual batu Masih bisa Beli mobil Walaupun Expander Oh Expander Bagus Mewah Bukan Walaupun Lagi Gitu loh Nah Jadi kita Sambung Cerita Tadi Ini sambil Mana si Mobil ya Kita mau Bawa istri Jalan-jalan Jadi Cerita Sambil Cerita Jadi Istilahnya Kita berangkat Kesini Tidak Sangat Tidak Membayangkan Sama sekali Jadi Apa ya Berangkat Kesini Kita jual Di pinggir jalan Jadi Jualan Di pinggir jalan Oh Tidak Tidak Disangka Sangka Bongkahan Yang Tadi Dapat Di pinggir jalan Dapat Di Pendulangan Istilahnya Pinggir jalan lah Kita pecah Pecah Tidak Punya alat Kita pecah Itu pakai Palu Mecah Batunya Itu pakai Palu Tidak Tidak Kayak Orang Yang Sudah Profesional Di Belahi Anu Akhirnya Kita jual Kita Banyak Bawa Waktu itu Kita berangkat Pakai Truck Numpang Truck Itu pun Kita Tidak Punya Uang Buat Buat Naik Truck Itu Jadi Untuk Naik Truck Itu Kita Apa Ya Ada Teman Di Banjar Pelabuhan Banjar Raya Anu Pelabuhan Trisakti Ada Teman Namanya Kai Wan Mau Kemana Mau Ke Surabaya Tapi Ada Uang Mau Oh Sini Ikut Teman Saya Nanti Ikutkan Truck Nanti Kita Ikutkan Truck Kamu Masuk Truck Aja Akhirnya Dia Bantu Pencet Dari Sini Bisa Akhirnya Dia Saya Ditumpahkan Truck Naik Truck Akhirnya Naik Saya Truck Berangkat Ke Surabaya Akhirnya Saya Berangkat Ke Surabaya Kamu Punya Uang Gak Ada Sedikit Sedikit Tapi Cukup Jangan Dibantu Lagi Saya Sudah Cukup Bantuan Mu Akhirnya Sampailah Saya Di Surabaya Jualan 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 Tidak Membayangkan Buat Makan Alhamdulillah Bisa Bayar Kos-kosan Bisa Apa Akhirnya Waktu Itu Kita Gak Tau Juga Karunia Allah Ini Allah Apa Ya Memberi Ridonya Rahmat Karunianya Yang Maha Kuasa Ini Sangat Rahman Rahim Wah Saya Tidak Menyangka Sangat Sekali Wah Allah Itu Sangat Luar Biasa Kasih Sayangnya Ridonya Rahmat Wah Begitu Luar Biasa Dilimpahkannya Kepada Kita Asli Luar Biasa Karunia Allah Yang Teringga Karena Kita Apa Ya Kita Berangkat Jualan Apa Kita Tidak Mengharapkan Apa Tidak Menginginkan Apa Apa Jadi Ikhlas Allah Akhirnya Ya Itu Kita Tidak Tau Kita Tidak Ngitung Tidak Apa Pokoknya Bisa Makan Syukur Tapi Dari Hari Ke Hari Kok Ini Uang Banyak Sekali Akhirnya Kita Dikirimi Sama Bos Waktu Itu Tidak Kenal Sama Sekali Wah Luar Biasa Karunia Allah Luar Biasa Sangat Luar Biasa Waktu Itu Saya Dikirimi Batu Nilainya M M Wah Istri Saya Mau Nangis Mau Nangis Lihat Ini Ini Gimana Bayarnya Gampang Ini Kekuasaan Allah Karunia Allah Urusan Yang Maha Kuasa Kita Jangan Campur Urusan Yang Maha Kuasa Jalani Syukuri Ini Karunia Dan Ridha Allah Ini Menyatakan Bahwa Allah Itu Sangat Ridha Kepada Kita Bidun Awal Akhirat Akhirnya Kita Jual Batu Ini Tapi Kita Sangat Amanah Kepada Bos Kita Setorkan Terus Walaupun Batu Ini Belum Laku Batu Yang Laku Kita Setor Terus Akhirnya Batu Bos Ini Masih Sangat Banyak Lebih Daripada Separuh Yang Totalnya M Berapa Gitu Lebih Mungkin Hampir 2M Jadi Hutang Ini Sudah Hampir Lunas Tapi Batunya Sangat Banyak Dan Uangnya Masih Banyak Loh Ini Berarti Uang Kita Ini Akhirnya Kita Waktu Itu Belikan Mobil Belikan Rumah Alhamdulillah Inilah Bukti Bahwa Penjual Batu Itu Jangan Sekali Diremehkan Jadi Niat Saya Bikin Video Ini Supaya Orang Tua Kalau Ada Yang Kalau Ada Penjual Batu Yang Melamar Anak Sampean Terima Terima Karena Penjual Batu Itu Tidak Seperti Yang Ada Di Pikiran Bapak Pada Waktu Itu Asli Dan Kepada Teman Saya Kemarin Beli Expander Karena Terpancing Terpancing Omongan Teman Apa Penghasilan Penjual Batu Buat Makan Susah Nah Ini Ini Buktinya Ini Buktinya Ini Buktinya Bukan Batunya Allah Melimpahkan Karunianya Lewat Penjual Batu Itu Luar Biasa Karena Batu Ini Batu Mulia Itu Sangat Mulia Nah Orangnya Sangat Mulia Batunya Sangat Mulia Nah Itu Jadi Allah Itu Melimpahkan Rizki Rahmatnya Karunianya Dari Dari Kanan Kiri Atas Bawah Muka Belakang Semuanya Dikeluarkan Diturunkan Dilimpahkan Karunianya Ridonya Rahmatnya Jadi Bagi Orang Penjual Batu Bersyukurlah Jadi Penjual Batu Barang Siapa Yang Jadi Penikmat Batu Penghobi Batu Bersyukurlah Karena Apa Di Batu Ini Begitu Limpahan Karunia Dan Rahmat Yang Maha Kuasa Begitu Melimpah Jadi Di Batu Ini Kita Mempunyai Teman Yang Banyak Saudara Yang Banyak Kenalan Yang Banyak Dari Eselon 1 Eselon 3 Eselon 4 Sampai Eselon Berapa Ribuan Eselon Nah Inilah Karunia Allah Yang Tak Terhingga Allah Melimpahkan Karunianya Rahmatnya Ridonya Tak Terhingga Jadi Allah Itu Sangat Sangat Luar Biasa Jadi Allah Itu Sangat Rahman Rahim Karunianya Ridonya Sangat Tak Terhingga Kita Kadang Tidak Sadar Bangun Tidur Kita Sudah Dapat Rizki Yang Sangat Berlimpah Ini Yang Kita Syukuri Harus Kita Syukuri Kadang Kita Bersyukur Itu Dapat Uang Baru Bersyukur Sebenarnya Kita Bisa Berapa Siki Alhamdulillah Sangat Alhamdulillah Sangat Luar Biasa Iya Kita Bisa Merasakan Enak Waktu Kentotan Wah Luar Biasa Luar Biasa Kita Bisa Jalan Bisa Bernapas Bisa Dengar Bisa Bisa Mencium Bisa Mencium Istri Wah Enaknya Bisa Ngemut Susu Istri Wah Enaknya Ini Kita Syukuri Dulu Nah Kita Syukuri Dulu Jangan Dapat Uang Baru Bersyukur Dapat Nikmat Baru Bersyukur Ini Hal Yang Kecil Ini Kita Syukuri Kita Syukuri Bisa Jalan Sehat Tidak Dapat Penyakit Ini Kita Syukuri Dulu Alhamdulillah Dulu Luar Biasa Karunia Allah Allah Itu Sangat Sangat Luar Biasa Ibumu Sangat Sayang Kepada Kamu Orang Tuamu Sangat Sayang Tapi Yang Maha Kuasa Kasih Sayangnya Terliun Kali Lipat Tanpa Kita Minta Sudah Dikasih Nah Itulah Sekian Dari Saya Wabilah Taufik Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh